Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Salmas Bogor Oke teman-teman ini adalah sebuah lampu LED biasa ya teman-teman lampu LED 10W dan lampu LED ini ketika kita colokin seperti ini ya temen-temen ya ini kita putar-putar kayak gini kita colokin ke slot kontak secara otomatis lampunya langsung nyala temen-temen ya karena disini dia mengeluarkan arus listrik 220V sehingga si lampu LED ini bakal nyala temen-temen atau bisa kita menggunakan saklar biasa temen-temen ya yang di rumah kita itu yang strike-strike itu itu on offnya ini bakal nyala temen-temen ya sesuai dengan kemauan kita temen-temen sebutnya apa bisa nyala dan mati itu sesuai dengan yang kita inginkan menggunakan saklar tapi disini kita akan merubah nih temen-temen yang tadinya disebutnya ini tuh nyalanya secara manual ya bisa bisa dikatakan dengan tangan kita gitu temen-temen ya tapi disini saya akan merubahnya jadi lampu otomatis temen-temen jadi lampu ini bakal nyala dan mati sendiri sesuai dengan keadaan temen-temen ya misalnya tadinya keadaan siang hari si lampu ini bakal mati atau mati kayak gini temen-temen tapi ketika malam hari ketika malam hari itu si lampu ini bakal nyala nyala sendiri temen-temen nah kayak gini nih nah secara otomatis temen-temen ya enggak perlu kita colok-colokin gini enggak perlu kita cek 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 saklarnya temen-temen ya Nah kayak gitu ya temen-temen oke langsung aja temen-temen ya bagaimana caranya jadi disini kita harus siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya temen-temen ini ya nah ini bahan-bahannya udah kita siapkan untuk supaya menjadi lampu yang manual kayak gini yang belum apa ya belum dilengkapi dengan rangkaian otomatis sekarang kita akan berubah lampu ini menjadi lampu yang otomatisnya temen-temen atau otomatis menyala ketika keadaannya itu berubah temen-temen ya yang tadinya malam dia bakal nyala apa dan ketika siang dia bakalan mati sendiri gitu temen-temen nah oke ini dia jadi bahan pertama ini yang perlu kita siapkan itu adalah sebuah relay disini saya menggunakan relay yang lima kaki ya 12345 hanya lima kaki dengan tegangan DC nya inputnya itu ada lima volt DC jadi disini bisa lima volt bisa 12 volt itu terserah temen-temen ya untuk relay nya dan disini juga dia untuk arusnya tinggi ya 15 Ampere 125 volt AC sampai 10 Ampere 250 volt AC temen-temen jadi buat temen-temen ini karena fuel ini kecil ya nanti buat yang lebih gede juga dia tetap mampu temen-temen ya tetap bisa tetap bisa dia meng-on-off kan secara otomatis temen-temen ini dia relay keduanya disini kita siapkan sebuah potensiometer ini dia potensio 50k mono ya kayak gini jadi kakinya ada tiga ini dia potensio dan disini untuk kakinya kantanya ada tiga ini saya udah soldier teman-teman kayak gini dia udah di jumper kayak gini tuh di jumper ini namanya di jumper atau disatukan nah ini dia yang satunya misah gini dan yang ketiga kita kita siapkan sebuah transistor ini dia disini saya menggunakan transistor NPN yang itu tipenya D822 temen-temen 882 maksudnya nah D882 jenisnya NPN ya temen-temen kemudian kita siapkan sebuah resistor ini dia resistor 5K6 5600 Ohm atau 5K6 ya 5K6 terus yang terakhir kita siapkan sebuah sensor LDR ini temen-temen si sensor inilah temen-temen ya yang bakal mendeteksi sebuah keadaan temen-temen ketika siang hari atau kondisinya cerah gitu ya makasih sensor dari ini bakal eh merubah merubah tahanan temen-temen jadi ini tuh dia keluarganya resistor teman-teman si LDR ini adalah keluarganya resistor jadi si LDR ini bedanya dia bisa hambatan itu bisa turun dan naik sendiri sesuai dengan keadaan temen-temen kalau resistor kan ini tahanannya tetap ya kalau 5K6 ya udah 5K6 aja gitu temen-temen tapi kalau misalkan LDR ini dia bisa berubah-rubah sesuai dengan kondisi keadaan jadi ketika ada cahaya maka si resistansinya atau hambatannya bakalan turun temen-temen turun gitu ya kalau sampai terang-terang banget itu turun banget temen-temen ya nah hambatannya tapi ketika kondisi gelap misalkan ditutup gini nah maka secara otomatis si tahanan ini bakal naik temen-temen tinggi ya yang tadinya misalkan dari satu kilo ohm menjadi sampai ke 100 kilo ohm temen-temen nah kayak gitu temen-temen cara kerja si LDR ini ya bahkan merubah sendiri tahanannya sesuai dengan keadaannya Oke temen-temen langsung aja kita akan rakit si LDR ini ya temen-temen ya kita rakit rangkaian dan ini temen-temen terakhir ya ini satu lagi ini Kak tinggalin geringan di nyumput soalnya nah satu buah dioda temen-temen satu buah dioda eh satu ampere in4007 ya jadi disini dioda semua kita pakai teman-temannya karena disini takutnya ada arus balik karena disinkan kita menggunakan tegangan 220 volt ini sebagai pengaman teman-teman diode ini kayak teman-teman jadi pertama kita pasangkan sebuah dioda dulu diode ini di sini dioda dia berpolaritas ya untuk yang hitam ini adalah katoda dan untuk yang yang hitam ini adalah anodanya jadi untuk pemasangannya nah ini kan pemasangan kita gini ya ini kakinya ada tiga nih disini nah untuk kaki satu dan ini dua ini adalah lilitan teman-teman atau kumparan jadi kumparan ini kita pasangkan sebuah dioda temen-temen ya jadi untuk pemasangannya yang apa sebutnya yang ada gelang putih ini kita pasang gini nah oke kayak gini ya untuk kaki kathodanya ini ya temen-temen di sini nah yang ada gelang putihnya itu ya itu kaki kathoda jadi untuk satunya lagi ini adalah kaki anodanya untuk pemasangan dioda ini seperti ini jadi pemasangannya jangan sampai terbalik juga temen-temen ya karena dia itu berpolaritas yang artinya dia memiliki titik kerja yang tidak boleh terbalik temen-temen dalam pemasangannya oke yang kedua kita pasangkan sebuah transistor ini temen-temen transistor dia 882 ini ya jadi pemasangannya kita pasangkan di sini nah seperti ini ya temen-temen pemasangannya kaki tengah atau kaki kolektor pada transistor ini jadi pasangkan di sini jadi ini inputnya nanti input mau tegangan positif masuk ke kumparan baru nanti kumparan masuk ke kolektor temen-temen kayak gini nah kalau udah seperti ini kita pasangkan sebuah sensor LDR nya ini dia sensor LDR kita pasangkan itu diantara kaki emitter dan basis jadi ini untuk kaki emitter nya ya ini untuk kaki basisnya ini dia kita akan santai aja di sini ini untuk kaki basisnya ya untuk LDR ini kita bebas temen-temen ya dia tidak berpolaritas mau dibolak-balik juga nggak apa-apa temen-temen kalau LDR ini karena dia tadi ya keluarganya resistor yang karena resistor itu tidak berpolaritas mau dibolak-balik gimana aja juga dia nggak bakal ngaruh temen-temen maksudnya nggak bakal jadi masalah gitu ya enggak kayak dioda kalau diode itu benar-benar harus sesuai teman-teman nah kayak gini ya teman-teman oke untuk sensor LDR nya diantara emitter dan basis kemudian kita pemasangan sebuah ini dia enang sebetulnya potensiometer nah yang sebelum potensi kita pasangkan dulu adalah sebuah resistor teman-teman nah ini untuk resistor nya kita pasangkan di di sini nih di kaki ini ya di kaki yang nah sebetulnya yang dekat dioda ini yang diode yang ada putihnya itu teman-teman nah ini ini dia untuk pemasang resistor nya jadi untuk pemasang resistor juga bebas nih temen-temennya bisa di bolak-balik kayak gini kemudian selanjutnya kita pasangkan kesini ke yang ini ya teman-teman ke paling yang nah sebenarnya yang kiri paling yang kiri ini kakinya tuh ya ini kan yang duanya udah kita jumper menggunakan jumper atau dihubungkan gini yang sebelah kiri ini belum jadi ini dia mendapatkan sebuah resistor kita akan kasih timah di sini nah kayak gini teman-teman kemudian di sini kita akan balik seperti ini si resistisi potensionya dan kita sambungkan kesini ke bagian kaki basis pada transistornya teman-teman di sini saya pemasangannya mungkin berada kurang rapih teman-teman ya mohon maaf banget nih jadi di sini saya nyesuaikan aja nyesuaikan posisi dini ini buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba membuatnya nanti bisa sesuaikan lagi kerapiannya gitu ya sesuai dengan eh lancara-cara masing-masing lagi tuh teman-teman ya intinya untuk penyambungannya kayak gini nih kayak ini untuk resistor nanti kesini masuk ke potensio potensio nanti masuk ke sini nah gitu ya teman-teman jadi ini posisinya dibalik kayak gini dan ininya nanti kita tekuk kayak gini nih si aldernya nah ini aldernya menghadapnya ke atas ya teman-teman ya nah kayak gini aja nih sampai lebih pantas gitu kayak gini tuh ya teman-teman Oke jadi kalau misalkan udah seperti ini kita siapkan sebuah kabel ini dia kabel kabel USB ini dia kabel USB itu ya ini nanti bisa kita colokin kecasahan HP atau ke powerbank tapi lebih cocok kecasahan HP temen-temen ya karena kan ini nanti dia sebutnya teh non-stop ya temen-temen ya oke jadi kita sesuaikan dengan tegangan yang dibutuhkan itu adalah ini dia 5V DC jadi ini ketika kita colokin kecasahan HP, kecasahan HP kan tegangannya 5V maka ini sesuai banget temen-temen oke kita akan sambungkan di sini nah di kaki yang diode ini nih nah yang ada putihnya ya nah ini positifnya dari sebuah kabel USB temen-temen ya nah eh copok nih jangan panas temen-temen cantis nah kayak gini tuh ini untuk positifnya kemudian untuk yang negatifnya kita kita pasangkan di emitter transistor ini dia di emitternya untuk pemasangan ini ya tersebut ini tegangan listrik ini jangan sampai kebalik temen-temen ya ini kalau kebalik ini gak bakal nyala karena ini sumber listriknya temen-temen oke temen-temen ya kayak gini tuh jadi untuk untuk si rangkaian otomatisnya sudah jadi temen-temen jadi tinggal kita aplikasikan aja sesuai dengan yang kemauan kita temen-temen jadi sebenarnya ini tidak 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 apa sebutnya tidak harus lampu ya temen-temen bisa juga kita menghidupkan sebuah motor listrik gitu yang 220 volt dengan rangkaian seperti ini temen-temen yang mungkin ingin apa ya sebenarnya ingin menghidupkan motor tersebut dalam keadaan kayak tadi ya siang dia hidup itu malam dia mati sendiri temen-temen itu bisa temen-temen ya sekarang kita siapkan sebuah ini dia non-sebutnya fittingan ini kotak lampu nanti kita untuk pengetesannya uji cobanya kita di sini ya kayak gini oke terus kemudian kita siapkan sebuah kabel ini dia kabel seperti ini nanti itu nanti bisa kita colokin ya ke listrik 220 volt nah ini ini karena dua kabel ya ini yang mana aja temen-temen mau yang ini atau ini ini bebas ya karena untuk listrik PLN atau 220 volt kalau itu dia tidak berpolaritas jadi bebas ya langsung naik baut-baut naik kita serah ya ini mau yang disini atau yang satunya lagi juga ini bisa temen-temen karena ini tidak dia tidak berpolaritas kayak gini tuh ya nah ini berarti tinggal satu lagi temen-temen tinggal satu lagi kan nah setelah seperti ini kita siapkan lagi juga kabel kecil ini dia kabel pendek masuk nanti lain kecil pendek tuh ya kita pasangkan disini disatunya nanti ini tuh sistemnya sistem seri temen-temen ya sistem seri disambungkan kena relay kayak nah berarti ini tinggal dua lagi ya tuh ya yang belum terhubung ini dua tuh yang pertama ini kabel dari sini dari colokan stacker main di stacker nanti ini kita solder ke sini sini ya di kaki tengah pada relay nah yang ini kaki tengah pada relay kita akan solder disini karena disini adalah bagian netralnya temen-temen ya bukan netral listrik maksudnya jadi kayak non-nya nah saklarnya posisi ada disini di tengah ini ya dan satunya lagi berarti tinggal satunya lagi ya berarti tinggal ini nih satu yang ini nanti ini kita tinggal kita pasangkan lagi ke relaynya nah yang satunya lagi ini kita pasangkan disini ya nah di kaki yang ini temen-temen 220 volt itu listrik rumah ya ini kalau misalkan dipegang ini bakal nyetrum temen-temen ya Nah oke kayak gini tuh ya jadi ini udah jadi yang satunya ini kesini yang tengah dan yang untuk satu lagi juga di relay temen-temen kayak gini Oke disini saya tidak menggunakan pengaman ya tidak ditutupan gitu temen-temen karena disini sebagai uji coba ya temen-temen nanti buat temen-temen yang mungkin ingin merangkanya ini harus terapi ya harus bener-bener tertutup jadi supaya apa supaya aman ketika dipegang tntnya trum gitu temen-temen saya kalau kita ada seperti ini kita masukin silang pelet ini kesini ya kita putar-putar dulu ya kayak gini kita simpan disini temen-temen dan kita siapkan sebuah stop kontak ini ya kayak gini untuk sil ininya kabel USB kita siapkan sebuah ciasat HP di sini ini untuk ciasat HPnya bebas yang penting 5 volt ya untuk outputnya ini dia untuk outputnya kita bisa lihat ya output 5 volt 1 ampere ya ini ya untuknya jadi kita colokin di sini nah kasih ya kita coba aja langsung ke sini nah sini ya terus untuk yang ininya kita colokin di sini ya untuk yang listrik.220 volt atau yang untuk menghidupkan novel id-nya kita colokin di sini nah si ininya bisa langsung nyala temen-temen ngasih LDR Nah kalau udah seperti ini ini nanti bisa kita sesuaikan aja ya teman-teman bentar nah yainan ini nanti bisa kita sesuaikan aja nah ini kalau kedip-kedip kayak gini temen-temen tuh ya ini kedip-kedip kayak misalkan kalian kedip-kedip kayak gini nah ini tuh si LDR nya ini dia jangan sampai dekat sama si cahaya lampu ini temen-temen jangan sampai dekat ya jadi kalau dekat ini bakalan kayak gini temen-temen dia bakalan mengek ke rejepan jadi kita buka kita cabut lu ya jadi gimana caranya supaya yt posisi naid dia coba di sini ya intinya si LDR nya itu jangan sampai dia ke cahayaan kursi lampu ininya nah ini kita teguk aja seperti ini nah dia teguknya menghadap radak hadiah gitu temen-temen nah Coba kita buktikannya sekarang nah jadi enggak kan ya sekarang enggak ke gereja depan ke gereja depannya gini nah untuk si potensio ini ini fungsinya untuk tansebutnya untuk eh mengatur sebuah intensitasnya temen-temen kepekaannya dia mau segimana temen-temen jadi tergantung kita ya pokoknya ketika ada cahaya segimana dia bakalan mati dan ketika ada eh ada misalkan mendung atau rada puting gitu dia bakal nyalanya itu sekitar segimana gitu temen-temen jadi sesuai dengan yang kita atur temen-temen ini bisa kita atur ini kan untuk potensionya ini mentok ke kiri ya temen-temen ini mentok ke kiri ini tadinya nih potensionya ini mentok ke kiri dan sekarang kita putar ke kanan pelan-pelan aja ya kayak gini ini putar ke kanan nah ini kan mati dia tuh ya si lampunya mati nih lihat nah si lampunya mati tuh teman-teman lebih tekan tinggal ini nah lampunya mati ya Nah ketika kita ini kondisinya ada cahaya teman-teman soalnya disini saya juga menggunakan nah sebutnya air lampuan lagi tuh ya sebagai penerangan tapi ini ini rada tepat di cahang temen-temen ya tapi dia sudah bisa mematikan lampu ini walaupun dalam keadaan cahanya itu sedikit temen-temen jadi ketika kita tutup kayak gini gelap nah dia bakal mati dia bakal nyara sendiri temen-temen ya otomatis kita buka dia bakalan mati sendiri temen-temen ini ceritanya gitu ini kondisinya lagi siang hari temen-temen ya lagi siang hari karena disini ada lampu diatas itu diluhur nah pokoknya ini lain lampuan lah pokok namanya tapi kita tutup kayak gini ini ceritanya dia malam nah ketika malam itu dia bakal mati dia bakal nyala sendiri temen-temen ketika siang dia mati sendiri temen-temen ya Nah sekarang kita akan pengetesan menggunakan lampu nih temen-temen jadinya lampunya itu pakai yang lebih terang gini temen-temen ya ini kan memaksa saya menggunakan pencaya HP jadi disini tadinya kan eh mau sebelumnya kondisi tanpa lampu ini penerangan ini dia eh bisa nyala bisa mati ya temen-temen itu artinya kan kondisinya redup tapi dia bisa mematikan temen-temennya jadi udah terdeteksi sama sih yang dari ini temen-temen jadi sekarang kalau kita ingin mengaturnya kepekaannya misalkan kita pekanya berarti kalau misalkan ingin lebih kurang peka misalkan nah batiknya puternya kekiri temen-temen ya nah kekiri kayak gini nah kalau kekiri dia ini walaupun udah terang dia bisa mati eh bisa nyala temen-temen padahal ini belum terlalu gelap misalkan gitu ya ini ini kurang pekan tapi ketika kita cahayanya lebih lebih tajam misalkan lebih mencari tanggungannya lebih tajam lagi temen-temen ini nah ini cahayanya tuh ya jadi ini cahayanya dia bener-bener dia butuh cahayanya itu lebih terang banget temen-temen ya kayak gitu lebih terang banget dia baru mati tapi ketika eh kita tutup ininya dia tetap bisa nyalain lampu temen-temen ya itu artinya kondisinya lagi malam nah gini kalau kita ingin lebih peka lagi tinggal kita puterin aja ke kanan temen-temen gini nah ini peka banget nih temen-temen walaupun tidak ada cahaya kita tidak kasih dari HP ini dia bisanya bisa bisa mematikan temen-temen ini artinya kepeka banget temen-temen ya terhadap cahaya walaupun cahaya sedikit dia bisa mematikan temen-temen tapi kalau yang tidak mau terlalu peka ini mah bisa nah iya kan sebenarnya kondisi canggihnya kok bisa ngesparum gitu lampu nah ini bisa tinggal kita putar lagi aja ke kiri nah ini dia udah nyala ya Nah jadinya intinya kayak gitu ya temen-temen ya jadi ini ini untuk bisa mengatur kepekaannya temen-temen ya sesuai dengan kemauan kita gitu temen-temen intinya ini untuk mengaturnya temen-temen si potensio ini untuk mengatur kepekaannya ya jadi kita pengennya si lampu lednya ini bisa hidup dan mati itu ketika kondisinya seperti apa atau jam berapa gitu bisa kita atur melalui si potensio ini temen-temen nah kayak gitu ya ya temen-temen ya bisa kalian nanti coba di rumah jika kalian ingin membuat kayak gini temen-temen nanti bisa kalian tes aja gitu temen-temen nah ini kalau misalkan didekatkan kita kekerjaan nah ini karena dia si lampu cahaya lampu ini sama si LDR ini tidak boleh didekatin temen-temen atau tidak boleh saling apa ya saling menerangi gitu temen-temen dia bakal kekerjaan jadinya makanya ini harus ada di pengokan gini ini harus ada jauh lah temen-temen nah kayak gitu aja ya ya temen-temen ya video dari saya apuntan ya mohon maaf banget pilih nasir kakirangana dan mohon maaf banget ya tepatnya banyak masih banyak kekurangan itu dalam penjelasannya atau perangkaiannya gitu temen-temen ya mohon maaf banget buat temen-temen ingin mencobanya sekali lagi temen-temen ya ini adalah listriknya 220 volt jadinya bener-bener harus hati-hati temen-temen harus pakai apa ya ya walaupun tidak menggunakan tidak menggunakan penutup yang penting kalian harus hati-hati temen-temen kayak gitu ya Oke temen-temen mungkin cukup sekian aja temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang mungkin membutuhkannya temen-temen ya sok bisa bisa kita aplikasikan dirumahnya temen-temen ya Oke mungkin cukup sekian aja temen-temen hati-hati dan selena sekarang Jazakumlah Khairan Khasir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai